Assalamualaikum, Football United masih terkait dengan berita Mason Greenwood Gue sudah bikin konten sebelumnya tentang kabar kalau intinya proses hukum berhenti dari Mason Greenwood ya Pihak-pihak yang terkait dengan proses hukum tersebut bahkan sudah memberikan statement juga Intinya proses hukumnya berhenti Manchester United sendiri sudah memberikan statement di manunited.com Langsung aja dari manunited.com Manchester United kalau gue artikan dan gue rangkum Mengatakan kalau Manchester United mengetahui keputusan dari Crown Prosecution Service Artinya lembaga hukum di sana Yang lembaga penuntut ya Yang tuntutan semua Semua tuntutan sorry ke Mason Greenwood ini dihentikan Klub sekarang akan mengadakan atau melakukan prosesnya sendiri Sebelum menentukan langkah-langkah selanjutnya Jadi klub juga akan melakukan proses ya Terkait dengan hal ini Kita tidak akan membuat komentar selanjutnya sampai proses ini selesai Jadi pendek saja ini dari manunited.com Tanggapan dari Manchester United Gue ulangi lagi intinya Manchester United sudah mengetahui ya Keputusan dari lembaga penuntut kurang lebih demikian Tentang semua tuntutan ke Mason Greenwood ini dihentikan Klub sekarang akan memproses secara mandiri ya Terkait dengan hal ini sebelum menentukan keputusan selanjutnya Dan tidak akan ada komentar sampai dengan proses ini selesai Terima kasih komentarnya dari video gue sebelumnya Ramai juga menurut gue di sosial media terkait dengan hal ini Apakah ini berarti dia akan kembali atau tidak Nampaknya masih belum diketahui juga Karena Manchester United akan melakukan proses sendiri secara mandiri Terkait dengan keputusan apa yang nantinya akan diberikan ke Mason Greenwood Menurut gue sih demikian Terkait dengan masa depannya dengan Manchester United Kontraknya sendiri Kalau gue cek itu masih akan selesai di tahun 2025 Dan ya kita nantikan saja apa yang akan diputuskan oleh klub Gue pikir sih klub juga tidak akan terburu-buru ya Karena mungkin fokus utama dari klub saat ini adalah Keperforma tim secara keseluruhan Jadi mungkin ya tidak dalam waktu dekat sih menurut gue Ada beberapa komentar tadi gue udah ucapkan terima kasih Yang baik yang pro maupun yang tidak pro Gue sudah jelaskan juga Sudah gue tegaskan lagi pendapat gue tentang hal ini Gue juga menantikan proses Hasil proses dari Manchester United Dan ya statement dari Eric Ten Hag terkait dengan hal ini Ada beberapa yang mengatakan Misalnya mengambil contoh dari kasus-kasus lain Di sepak bola yang mungkin terkait juga dengan situasi kriminal Yang tentu saja klub-klub lain ini punya langkah yang berbeda Dalam memproses hal tersebut Tanggapan gue mengenai hal itu Terima kasih sebelumnya komennya ya Gue ketika melihat Gue juga mengikuti berita-berita terkait dengan hal tersebut ya Di klub yang lain Padahal saat itu Ya gue bersyukur itu tidak terjadi di Manchester United Itu sih Dan apakah itu bisa dijadikan tolak ukur Bahwa Manchester United harus seperti itu juga Kalau menurut gue ringan amatiran Enggak Enggak Kalau menurut gue sih ya Karena Ya kita berbeda Harusnya juga punya langkah yang berbeda Kalau menurut gue Mengenai kasus yang ada di Manchester United sebelumnya Tindakan-tindakan pemain yang aneh-aneh Dalam tanda kutip Rio Ferdinand mungkin kan Ataupun Eric Cantona Yang tendangan kungfu dan lain-lain Menurut gue Kadarnya Itu tidak seberat Kasus kriminalnya Mason Greenwood sih Kalau menurut gue Mungkin yang agak sedikit sama itu Kasusnya Rafael Morrison Kalau menurut gue Ringan amatiran Dan Kalau Juga Melihat Pendapat Ya semuanya Kan bisa diberikan kesempatan kedua Iya Sepakat gue Kesempatan kedua Untuk bermain sepak bola Tapi apakah Kesempatan kedua Untuk berada di Manchester United Sebelumnya Juga banyak sekali Kasus Di Manchester United Dimana Tegas Tidak ada kesempatan kedua Di jamannya Sir Alex Ferguson Jelas Jadi tidak semua kasus Menurut gue Harus diberikan Kesempatan kedua Di Manchester United Dan Gue melihat Hal ini pun sama Gue juga katakan Ketika live Ngobrol live Ada saat itu Gue bilang Ya mungkin Lebih baik Dia menata karir Di luar Tidak di Manchester United Menurut gue Sekarang ini kan Kenapa kok ada Pro kontra Menurut gue Ini sekali lagi Pendapat ringan amatiran gue Kalau gue salah Mohon maaf Kenapa sih rata-rata Kok ada yang Oke dia lebih baik Kembali Ini kan karena Kualitas dia Di atas lapangan Kalau seandainya ini menimpa Pemain lain Yang mungkin skillnya Di bawah ya Atau biasa-biasa saja Katakanlah kontribusinya Mungkin Tanggapannya akan berbeda Di situ gue melihat Nampaknya yang dilihat itu Lebih ke soal Teknis di lapangan Tapi bagaimana Klub secara keseluruhan Ya Sebagai Tim Apalagi Gue sih tidak ingin Di asosiasikan Manchester United ini Dengan hal Yang Berbau kriminal Menurut gue Ada unsurnya Di sana Kalau menurut gue sih Terkait dengan Situasi di atas Lapangan Tenis dan lain-lain Gue selalu bilang Banyak pilihan Di luar ya Banyak kualitas juga Bahkan di saat ini Di Manchester United pun Juga demikian Situasinya Dan apabila Kalau Dia kembali juga Apakah bisa membawa Kualitas seperti itu Kembali Seperti sebelumnya Ini kan juga Tanda tanya besar Sehingga ada resiko Yang terlalu besar Menurut gue Disamping dengan Sekali lagi Kasusnya Kekerasan terhadap Lawan jenis Pemeriksaan Dari proses hukum Dihentikan Tapi ini kan Bukan berarti Kegiatan itu Atau kejadian itu Tidak ada Ini kan Dua hal yang berbeda Menurut gue Ethical Atau ethics Menurut gue Ini sangat penting Jauh lebih penting Dibanding dengan Katakanlah Performa di atas Lapangan Dan lain-lain Dan Manchester United Nampaknya juga Sangat hati-hati Dalam Menyikapi hal ini Mereka tentu saja Merespon dengan cepat Berita ini Tapi keputusannya Seperti apa Nampaknya mereka Juga masih berhitung Gue juga bisa salah Artinya bisa saja Nanti Manchester United Memiliki Atau mengambil Keputusan lainnya Erik Ten Hag Contohnya mungkin Akan menerima kembali Itu bisa saja terjadi Cuman sih saat ini Kalau Malam ini Gue sih melihat Ya gue berharap Itu tidak terjadi Sekali lagi sih Karena kasus ini Berbeda Dengan kasus-kasus Yang sudah pernah ada Di Manchester United Dan sekali lagi Kalau seandaikan Dibandingkan dengan Situasi di klub lain Pada saat itu Terjadi di klub lain Gue bersyukur Itu tidak terjadi Di Manchester United Dan ketika sekarang ini Terjadi di Manchester United Gue secara ringan amatiran sih Tidak ingin menyamakan Karena situasinya berbeda Dan harus ada langkah beda juga Yang diambil Manchester United ini Salah satu klub terbesar Di dunia Dengan impact yang Sangat besar juga Dengan Publikasi yang Sangat besar juga Sehingga menurut gue Harusnya dihindarkan Diasosiasikan dengan Kegiatan-kegiatan Yang dilakukan Atau dituduhkan Sebelumnya oleh Kepada Mason Greenwood itu tadi Kurang lebih demikian Gue tau mungkin Pendapat gue ini Gak sama Dengan Sobatku Bolin United Gak apa-apa Kita bisa berbeda Hanya Tinggal Ya Responnya saja ya Di perbedaan tersebut Artinya tetap sopan Gue juga Ingin Mendengar Membaca Bagaimana menurut Sobat Football United Tanggapannya Sekali lagi Berbeda itu gak apa-apa Yang penting Sopan Dan saling menghargai Satu dan lainnya sih Itu yang gue hargai Selama ini Di channel Football United Dimana Ya Alhamdulillah Diskusinya Komen-komenanya Semua Sopan-sopan Ya Mari kita jaga Itu terus Supaya Terjaga Kan lebih enak ya Kalau kondusif Kurang lebih demikian Gue doakan semuanya Selalu sehat-sehat Sekeluarga Murah-murah rezekinya Jangan lupa like Sholat subscribe Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati